Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI menjelaskan jika hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak ada yang namanya grup neraka pasalnya kualifikasi di zona Asia semua lawan sulit. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Hanya skuad Garuda yang bisa dibilang kurang pengalaman di babak ini yang akan digelar September 2024 mendatang. Lawan-lawan timnas Indonesia tersebut sebagian besar adalah langganan Piala Dunia. Begitupun di grup lain sama beratnya persaingan yang ada. Sepenuhnya Tisha percaya jika Shin Taeyong mempersiapkan tim dengan baik, apalagi saat ini timnas Indonesia semakin bagus dari sebelumnya. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juara dan runner-up grup, totalnya 6 negara, akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup, total 6 negara, akan ikut babak keempat. Babak keempat akan dibagi menjadi 2 grup, juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Bahkan Asia masih dapat menambah 1 lagi menjadi 9 wakil yakni runner-up babak keempat akan diadu. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Gini, kalau kita sudah bertanding pada level tersebut, itu tidak ada istilah berpenerakan. Karena pasti semua lawan sulit. Jadi kita harus paham bahwa ini sudah bukan kualifikasi babak awal, ini merupakan penderita juga. Jadi kita tidak bisa memiliki preferensi mau di mana, mau lebih baik dengan siapa. Karena tim-tim yang contohnya saja kita. Mungkin tim lain juga tidak memprediksi. Sekarang posisinya di bawah kepimpinan Pak Erick Thohir, tim nasional kita berkumpul dengan pemikiran pesat, semua strategi-strategi yang berjalan secara top-down, saya berkumpul untuk beliau juga. Mungkin tim-tim lain juga tidak menyangka hal tersebut. Mungkin tim-tim lain bisa jadi waktu di awal, lebih baik mungkin kita satu grup dengan Indonesia, ternyata malah tidak kan itu ya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh lawan kita. Dan bagi saya kalau sudah di round ini, semua lawan harus kita treatment dengan mentalitas yang sama. Dan kita tidak bisa bicara banyak. Kita harus fokus pertandingan pertama.